Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah kembali lagi di channel Flower Family Fun Channel untuk berbagi cerita tentang Anggrek dan tanaman hias Anggrek yang sedang berbunga Sudah pasti bikin kita happy ya Apalagi Kalau bunganya itu bisa bertahan lama Jangankan berbunga Baru keluar bakal bunga aja Sudah bikin kita girang setengah mati Tapi kalau Bakal bunga itu tiba-tiba mati Tidak jadi bekar Pastinya akan menjadi sebuah tanda tanya ya Kira-kira apa yang menyebabkan Bakal bunga tadi Mati dan tidak jadi berbunga Oke penonton Di video kali ini Saya ingin sharing tentang pengalaman saya Merawat anggrek Yang siap-siap berbunga Tapi kemudian Tidak jadi berbunga gara-gara Bakal bunganya itu mati Dan bagaimana solusinya Mengantisipasinya Supaya kita tetap bisa menikmati Anggrek yang berbunga Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Bagi yang sudah pernah menyaksikan video Lihat mati Dan insya Allah nih Ini saya harapkan Saya harapkan baik-baik aja Dan tidak bernasib sama ya Seperti Fanda Tricolor ya Mudah-mudahan bisa berkembang secara sempurna Dan di lain waktu lagi Ini penonton Saya juga pernah Punya pengalaman Dendrobium kami Mengeluarkan bakal bunganya ya Tapi tiba-tiba Tidak jadi berbunga Karena Bakal bunganya itu Kena hujan terlalu banyak Alias patah ya Jadi Saya bisa simpulkan disini Bahwa Penyebab gagal berbunga Atau penyebab Batalnya Bakal bunga itu mekar Bisa diakibatkan Dari berbagai macam Faktor ya Penonton Penggunaan paranet Saya rasa sangat tepat ya Untuk melindungi Bakal bunga itu Sampai kepada proses Pembungaan yang sempurna Selain itu Juga bisa mengurangi Curah hujan yang terlalu Berlebihan untuk anggrek Nah di depan kita Sudah ada Katelia yang cantik Penonton ya Beberapa waktu lalu Juga pernah saya upload Masih dalam keadaan Amplop yang tertutup ya Dan sekarang Amplopnya sudah terbuka Alhamdulillah Dan ini dia Si cantik Katelia Dan untuk merawat Anggrek yang sedang berbunga pun Merupakan Merupakan suatu tantangan ya Karena Jangan sampai Lagi seneng-senengnya Kita menikmati Cantiknya Anggrek yang sedang berbunga Tiba-tiba Menjadi Rontok Atau layu Sebelum waktunya Dan apa aja Yang bisa kita lakukan Untuk perawatan Anggrek yang sedang berbunga Di antaranya Adalah dengan Memindahkan Anggrek yang berbunga Tadi ke tempat yang aman Dan selain itu Juga memberikan Pupuk Supaya Memiliki daya tahan Yang Baik Sekarang Katelianya Sudah saya pindahkan Ke tempat yang lebih aman Di penonton Gak terlalu Kena hujan Dan juga Expose matahari Sebenarnya Katelias Juga menyukai cahaya Tapi intensitasnya Gak terlalu Besar Dan di sebelahnya Ini adalah Berasa Pola Maikai Penonton Kira-kira Tiga minggu yang lalu Sedang berbunga Dan Alhamdulillah Sekarang mengeluarkan Amplopnya Lagi Penonton Ini Masih Golongan Katelia Juga Maka Spike bunganya Keluarnya Dari Amplop Sekalipun Lebih kecil Daripada Katelia Biasa Penonton Oke Kita tinggalkan Berasa Pola Maikai Dan kita Menuju kepada Panen Katelia Kita yang lain Nah Kita sudah bisa Lihat ya Ada amplop Disini Penonton Tapi Saya juga Belum bisa Memastikan Apakah ini Amplop Berisi bunga Atau Hanya sekedar Bakal daun Yang jelas Kira-kira Dua bulan Yang lalu Katelia Ini sudah Pernah berbunga Penonton Dan saya Belum sempet Potong Spike Ya Insya Allah Ini bisa kita Kita kategorikan Sebagai Katelia Yang sehat Ya Karena Sudah ada Amplop Ya Sekalipun Kita gak Tahu Apakah itu Bunga Atau Daun Dan Selain itu Kita juga bisa Lihat disini Ada cake Berarti 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 Pertumbuhannya Cukup Baik Dan Rahasia Yang ingin Saya bagikan Disini Adalah Mengenai Pola Penyiraman Pola Penyiraman Dan Air yang Kita gunakan Untuk Menyiram Anggrek Kita ini Ya penonton Di Flower Family Fund Saya Selalu Menyiram Anggrek Anggrek Koleksi Kami Dengan Fermentasi Cucian Beras Ya Jadi Kalau misalnya Di Kebun Kebun Lain Ya Penyiraman Regular Adalah Dengan Air Biasa Air Keran Atau Air Biasa Tapi Kalau Di Kebun Flower Family Fund Saya Secara Regular Menyiram Dengan Fermentasi Air Beras Dicampur Dengan Kulit Bawang Penonton Nah Ketika Ingin Memberi Pupuk Juga Pupuk Dicampurkan Kedalam Fermentasi Tadi Penonton Mungkin Inilah Rahasianya Kenapa Ketelia Saya Bisa Berbunga Dua Kali Dalam Kurun Waktu 6 Bulan Oke Penonton Tercinta Itu Tadi Sharing Dari Flower Family Fund Saya Mengucapkan Terima Kasih Sudah Bersama Kami Kita Ketemu Lagi Insya Allah Di Video Berikutnya Dengan Cerita Yang Lebih Menarik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima